Ya ini viral di media sosial Pemirsa, seorang pria menawarkan jasa membangunkan sahur bagi mereka yang belum punya pasangan. Bermodalkan sepanduk, kuota data internet dan kepercayaan diri, ia menawarkan jasa ini di media sosial. Pria asal Magelang itu bernama Hoyerul Anam, jasa membangunkan sahur ditawarkan melalui akun Instagram atanam underscore channel dan Facebook Hoyerul Anam. Sehari-hari lelaki asal Magelang ini bekerja sebagai kuli panggul. Selain bekerja, ia mengisi kesehariannya dengan membuat konten di media sosial. Melalui akun media sosialnya, Anam memang kerap membuat konten-konten lucu. Ia mengaku ide dan inspirasi membuat konten semacam ini sering muncul tiba-tiba. Ia tidak menyangka dari kontennya itu, Anam kebanjiran order yang masuk ke pesan WhatsApp-nya. Ada sekitar 3.500-an pesan yang masuk karena sepanduk itu. Manfaatkan momentum Ramadan 1442 Hijriah, Anam kembali memasang sepanduk serupa. Kali ini yang menawarkan jasa membangunkan sahur gratis. Ia pun mulai bersiap dari pukul 2 dini hari untuk membangunkan orang-orang, baik melalui pesan, telpon, atau video call. Menurut Anam, jasa ini bisa jadi amal juga selama Ramadan karena membantu orang membangunkan sahur. Terima kasih. ya bikin sepanduk besar gitu, dan sebetulnya yang paling catchy adalah tulisan apakah Anda jomblo. Jadi itu yang harus ditekankan gitu, biasanya kan kalau jomblo kan nggak ada yang bangunin ya, karena masih sendirian dan sebagainya, jadi dibangunin lah nanti oleh Mas Hoyrul Anam ini. Tapi ya, tadi kalau kita perhatikan, tadi kan ada 3.500-an orang katanya yang sudah daftar, dan mungkin dengan nonton Connected 60 akan makin banyak lagi orang yang akan mesen untuk dibangunin begitu. Bingung nggak sih, ada mungkin 3.000-4.000 orang yang harus di WhatsApp, harus ditelepon, itu seperti apa, nge-bless-nya seperti apa, dan kuota internetnya itu loh, harus berapa gitu. Tapi yang jelas ya tadi, misinya adalah ini kan niat baik ya, dan kemudian juga ya sekaligus pahala begitu kan membangunkan orang yang sahur. Jadi semoga sukses untuk Mas Hoyrul Anam, dan juga buat ya jomblo wati-jomblo wati yang tadi dibangunin oleh Mas Anam.